Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung sempat menyebut ada Ketua Umum Parpol selain PDI Perjuangan yang akan menyatakan dukungannya kepada pasangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Namun Ketua Umum Parpol bakal pendukung Pramono Rano masih malu-malu dan meminta Pramono jangan terburu-buru menyampaikannya ke publik. Calon Gubernur Jakarta yang didukung PDI Perjuangan Pramono Anung mengklaim ada Ketua Umum Partai Politik di luar PDIP yang akan mendukungnya di Pemilihan Gubernur atau Pilkub Jakarta 2024. Namun Pramono belum mau membeberkan sosok Ketum Parpol yang disebutnya akan berbalik arah untuk mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno. Saat ditanya terkait kemungkinan Ketum Parpol tersebut berasal dari Parpol Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus lagi-lagi Pramono masih enggan menjawabnya. Pramono bahkan mengungkap jika Ketum Parpol yang bakal mendukungnya telah memberi pesan agar jangan terburu-buru memberitahukan dukungan tersebut kepada publik. Mas, kemarin bilang akan ada Ketua Umum Partai nih yang akan mau ikut Car Free Day setelah kemarin Bapak sama Pak Anies juga. Tadi malam Ketua Umumnya telpon. Pasti akan, jangan buru-buru Mas, diirit-irit dulu. Pasti yang jelas saya akan amam Mas. Tenang aja. Dari Kim Plus, Mas? Ya, pokoknya dari mana aja. Udah ya, nasihat. Dalam waktu dekat mau ketemu sama mantan gubernur? Dalam waktu dekat? Ya, kami, saya pribadi udah WA Mas Anies minta waktu dan saya udah berkomunikasi dengan Pak Ahok dan saya juga akan bertemu dengan Pak Heru, apapun sebagai PJ Pak Heru juga. Tetapi dalam minggu-minggu ini pasti kita ketemu tokoh-tokoh yang bukan hanya sebagai mantan gubernur tapi orang yang mempunyai konstribusi bagi pembangunan bangsa negara. Senin malam salah satunya saya pasti akan ketemu beliau. Nanti diumumkan ya. Sebelumnya, Pramono Anung sempat menyatakan akan bertemu dengan ketum parpol dari koalisi lain yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Pramono Rano dalam Pilgub Jakarta 2024 di lokasi Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat hari Minggu, 8 September ini. Namun hingga usai beraktivitas di lokasi CFD, pasangan Pramono Rano tidak nampak menemui tokoh parpol dari koalisi lain dan hanya menjalankan agenda menyapa warga Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Pramono hanya mengaku sudah berbalas pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk meminta waktu agar bisa berdiskusi seputar persoalan Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.